Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, arus mudik di Terminal Alamparajo, Kota Jampi mulai terlihat. Dalam dua hari terakhir, mulai terjadi lonjakan penumpang yang keluar dari Provinsi Jampi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, arus mudik di Terminal Alamparajo, Kota Jampi mulai meningkat. Dalam dua hari terakhir, sekitar 20 unit kendaraan bus yang keluar dari Provinsi Jampi menuju Pulau Jawa. Satuan Pengawasan Terminal Alamparajo, Kota Jampi, Rahmat mengatakan, peningkatan penumpang mulai terlihat sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Perhari sudah mencapai 200 penumpang lebih, sementara hari biasanya penumpang hanya mencapai 70 sampai 90 orang penumpang. Diperkirakan arus mudik Natal dan Tahun Baru akan terus meningkat, khususnya dua hari jelang Natal karena banyak masyarakat yang pulang ke kampung halaman untuk liburan keluarga. Mulai hari ini mulai-mulai meningkat Pak. Mulai hari ini sudah meningkat, kendaraan juga sudah banyak masuk dan lagi terkuacali kalau malam Pak. Kalau malam itu kami kendalannya masalah kendaraan Matubara. Jadi pas kedatangannya nanti daripada terjadi kemacitan total, lebih bagus nanti kami arahkan untuk masuk ke sini. Sekitar berapa bus Pak yang masuk keluar Pak? Kalau lebih kurang untuk Terminal Alam Barajo ini untuk kedatangannya per hari itu sekitar yang berangkat lebih kurang 10. Yang kedatangannya paling-paling sekitar yang masuk ke terminal ada sekitar 5 atau 6. Karena posisi kedatangannya itu banyak pada subuh Pak. Jadi terganggu masalah kendaraan Matubara. Akhirnya banyak yang keluar daripada datang ke Jambi Pak ya? Banyak yang keluar. Terminal Alam Barajo Kota Jambi juga akan menyiapkan sejumlah personil untuk melakukan pengecekan kelayakan kendaraan. Sehingga penumpang dapat berjalan aman dan selamat sampai tujuan.